Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Adi Yasmin Vlog Apa kabarnya teman-teman semuanya Semoga di hari ini kita mendapatkan Kesehatan, kebahagiaan dan selalu Dalam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya Oke teman-temanku, sahabatku semuanya Di video kali ini saya memberikan Tutorial atau resep membuat Kue nastar ya, yaitu Salah satu dari kue lebaran juga nih teman-teman Di video sebelumnya Saya telah membagikan resep Membuat selai ya teman-teman Oke langsung saja ke videonya Dan ikutin Sampai selesai ya Ini pertama Oke teman-teman bahan-bahannya yang saya gunakan Yaitu tepung terigu sebanyak 300 gram ya Atau dengan ukuran sendok sebanyak 30 sendok makan Ini tepung terigu Protein rendah ya teman-teman Dan Susu bubuknya sebanyak Satu saset Kuning telurnya sebanyak Dua butir Tepung maizena nya nih Dengan ukuran sendok 5 sendok makan Terus gula halusnya Sebanyak 4 sendok makan Terus garamnya Saya gunakan juga Sebanyak 1.4 sendok teh ya teman-teman Butternya saya gunakan 100 gram Dan meteganya Saya gunakan juga sebanyak 180 gram Saya gunakan juga nih Pau wangi makanannya Saya gunakan Panili sebanyak Setengah saset Ataupun 1.4 sendok teh ya teman-teman Langsung saja ke videonya Jangan di skip-skip Tonton sampai selesai ya Margarin ya teman-teman Margarin sama Butternya Langsung masuk Kita teman-teman Langsung di mixture ya Dengan Kecepatan sedang ya Misternya Sampai creamy Langsung saja Masuk nih Gula halusnya Daram Ini susu Bibuknya Langsung saja Masukkan Terjemahan Oke teman-teman Seperti ini Ini langsung saja Di sebelumnya Sudah saya olesin Margarin Langsung saja Ambil satu Ruas Jari ya teman-teman Ini sebelumnya Tangat saya juga Sudah bersih ya teman-teman Jangan lupa ya Subscribe-nya Like, Comment Dan bagikan Ke media Sosial Yang teman-teman Gunakan ya Agar saya lebih Semangat lagi Untuk membagikan Bidu-bidu Saya Selanjutnya Teman-teman Sudah jadi ya Terus Saya mau Oleskan Kuning telur Saya mau Tambahkan Satu sendok Susu Bibuk Ya Semua Saya aduk dulu Kira-kira Segini Baru Dioleskan Atasnya Ya teman-teman Seperti ini Untuk yang Ulesan pertama Tipis Saja ya Teman-teman Nanti Kalau sudah Diopen Baru Dioleskan Lagi Biar kelihatan Glowing Ya Selanjutnya Saya mau Open Ya Sebelumnya Opennya Sudah saya Panaskan Selama 10 menit Ya Dan Ini Untuk Temperatur Telurnya Sebanyak 130 Derajat Dan Namanya Opennya Ini Untuk Atenan Yang Pertama Selama 20 Sampai 25 Menit Ya Teman-teman Oke Teman-teman Ini Saya mau Keluarkan Dulu Ya Untuk Mengoleskan Lagi Kuning Telurnya Teman-teman Ini Saya Uleskan Lagi Kuning Telurnya Biar Kelihatan Glowing Nanti Hasilnya Oke Teman-teman Tadi Adonan Yang Saya Buat Tadi Dapat 3 Topless Ini Untuk Ide Jualan Ataupun Untuk Tambah Tambah Buat Uang Lebaran Ya Teman-teman Sangat Bagus Ini Sangat Renyah Sekali Ini Saya Mau coba Satu Enak Menuguri Empuk Dan Renyah Semoga Bermanfaat Selamat Mencoba Sampai Ketemu Di Video Saya Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai